Petugas kepolisian menangkap seorang dukun palsu yang mengaku bisa menggandakan uang. Berbekal pernak-pernik yang berbau klenik, dukun palsu ini menipu korbannya hingga puluhan juta rupiah. Mengaku bisa menggandakan uang, Teguh Adren Panggayu warga Kroyo Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Seragen, harus berurusan dengan petugas kepolisian Resor Kudus. Bersama satu pelaku lain, Teguh ditangkap, usai korbannya bernama Jumati, warga desa Baik Kudus melaporkan ke petugas kepolisian. Teguh berjanji kepada Jumati akan menggandakan uangnya menjadi 250 juta rupiah jika menyetorkan uang sebesar 30 juta rupiah. Teguh juga melakukan sebuah ritual untuk membuat Jumati lebih percaya. Saat korbannya diminta memejamkan mata untuk berdoa, pelaku mengambil uang korban dan pergi dengan alasan memadikan patung kereta dan ular berkepala manusia atau jenglot. Curiga dengan pelaku yang tidak kunjung kembali, korban mencoba membuka isi kardus yang ternyata hanya ada dua buah kelapa serta kain berwarna hijau. Dari penyidikan kita memang di Kudus dia baru melakukan sekali. Di Kudus baru melakukan sekali. Hasil uang korban sebesar 30 juta sudah dibagi dua oleh para pelaku dan dibelanjakan habis. Dan kenyataannya kemampuan dia untuk menggandakan uang dari 30 juta menjadi 250 juta itu adalah bohong sama sekali. Tersangka mengaku ada orang lain yang berperan mencari benda-benda klinik untuk meyakinkan korbannya. Hingga saat ini polisi masih memburu teman tersangka yang membantu melakukan kejahatan penipuan ini. Henry Agusta melaporkan untuk NET.